Di Indonesia, dalam transaksi perdagangan menggunakan mata uang yang sama Tentunya kalian tahu bukan, mata uang yang digunakan untuk transaksi perdagangan adalah rupiah Namun, jika perdagangan yang dilakukan sudah lintas negara, maka diperlukan mata uang asing Oleh karena itu, kalian harus memahami tentang alat-alat pembayaran luar negeri Sebagai bekal kalian jika kelah kalian melakukan transaksi dengan luar negeri Achievers, selamat pagi buat kita semua Bersama dengan saya, Sersahla Freddy Simanjuntak akan melanjutkan materi pada saat ini dengan topik alat pembayaran internasional Achievers, kita mulai dengan mempelajari devisa Devisa adalah semua barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran luar negeri dan dapat diterima di dunia internasional Beberapa barang yang dapat digunakan sebagai devisa atau alat pembayaran luar negeri adalah yang pertama, emas dan perak Emas dan perak mempunyai sifat convertible Artinya, semua orang atau negara mau menerima emas sebagai alat pembayaran internasional yang sah dalam bentuk batangan Yang kedua adalah valuta asing Merupakan sejumlah mata uang asing yang dapat digunakan atau diterima oleh dunia internasional dalam perdagangan internasional Yang ketiga adalah Bill of Exchange atau disebut sebagai WSL Merupakan surat perintah kepada bank untuk membayarkan sejumlah uang kepada seseorang Kemudian, Counter Trade merupakan pola perdagangan luar negeri dengan cara melakukan ekspor sejumlah barang Dalam hal ini, sebagai imbalannya memperoleh sejumlah barang tertentu Dan yang kelima adalah Travel Check Travel Check atau cek dalam perjalanan merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh bank Dimana bank penerbit bersedia membayar sejumlah uang sebesar nilai nominalnya Kepada orang yang bertanda tangan di cek perjalanan tersebut Negara yang mempunyai banyak devisa berarti mempunyai kekayaan dalam bentuk mata uang asing yang besar di dalam negeri Berdasarkan sumber perolehannya, valuta asing atau devisa dapat dibedakan menjadi dua Yang pertama adalah devisa umum Devisa umum adalah devisa yang diperoleh dari hasil ekspor barang atau dari perjualan, jasa, dan transfer Tingkat kurs devisa umum ditentukan oleh penawaran dan permintaan valuta asing di pasar valuta asing Yang kedua adalah devisa kredit Merupakan devisa yang berasal dari kredit atau pinjaman luar negeri Tingkat kurs devisa kredit ditentukan oleh pemerintah yang bertindak sebagai debitur Bukan oleh permintaan dan penawaran valuta asing di pasar valuta asing Setiap negara memerlukan devisa untuk melancarkan perdagangannya dengan negara lain Negara yang memiliki devisa tidak akan kesulitan dalam melakukan pembayaran luar negeri Devisa memiliki beberapa fungsi Yang pertama adalah membiayai perdagangan luar negeri yang berupa impor barang dan jasa Yang kedua, membayar pokok utang, cicilan utang, bunga utang, atau utang luar negeri Yang ketiga, membiayai pembinaan dan pemeliharaan hubungan luar negeri Yaitu untuk kedutaan, konsulat, biaya kontingan olahraga, dan misi pekebudayaan ke luar negeri Yang keempat, mengatasi kesulitan perekonomian negara dalam kaitannya dengan pembayaran luar negeri Dan yang kelima, memudahkan terjadinya transaksi dalam perdagangan internasional Achievers, devisa yang diperoleh suatu negara dapat berasal dari berbagai sumber Sumber devisa yang pertama adalah dari ekspor barang Maksudnya, apabila suatu negara mengekspor barang ke negara lain Maka negara tersebut akan memperoleh devisa dari negara pengimpor berupa devisa Semakin banyak barang yang diekspor, maka devisa yang akan diperoleh juga semakin banyak Yang kedua adalah penerimaan jasa Penerimaan devisa yang berasal dari pengiriman jasa-jasa ke luar negeri Apabila suatu negara mengadakan atau menyelenggarakan jasa untuk negara lain Maka negara tersebut akan memperoleh devisa Contoh, Indonesia mengirimkan tenaga kerjanya ke negara lain Berarti Indonesia akan memperoleh devisa atas jasa yang telah digunakan oleh negara lain Yang ketiga adalah penerimaan dari turis mancanegara Banyaknya turis yang datang ke Indonesia dapat menambah devisa negara Turis-turis yang datang dari negara lain tentunya akan membawa uang dari negara asalnya Akan tetapi, uang dari negaranya tidak bisa digunakan di Indonesia Untuk itu, para turis harus menukarkan uangnya menjadi mata uang rupiah Yang keempat adalah pinjaman luar negeri Berupa uang secara langsung dapat menambah devisa Pinjaman ini dapat digunakan untuk membayar semua pembiayaan ke luar negeri Meskipun ada kewajiban untuk mengembalikannya Akan tetapi, uang yang diperoleh dari luar negeri tetap akan menambah devisa negara Selanjutnya, bantuan luar negeri Bantuan yang diperoleh dari luar negeri dapat berubah barang atau jasa Apabila bantuannya berupa barang, maka hal ini dapat menghemat devisa Mengapa? Karena negara dapat memperoleh barang tanpa harus membayarnya Sementara itu, bantuan yang berupa uang otomatis dapat langsung menambah devisa negara Penghutan biaya masuk Biaya masuk yang diperoleh dari penghutan biaya barang-barang luar negeri Yang dimasukkan ke Indonesia dapat menambah devisa Semakin banyak arus barang luar negeri yang masuk ke Indonesia Maka devisa yang diperoleh akan semakin banyak Akan tetapi, pada kenyataannya banyak barang-barang yang masuk tanpa izin atau diselundupkan Sehingga hal ini dapat mengurangi perolehan devisa bagi negara Dan yang terakhir adalah kiriman uang asing dari luar negeri ke dalam negeri Jumlah TKI yang bekerja di luar negeri cukup banyak Sehingga dapat memberikan sumbangan devisa ke negara kita yang cukup besar Hal ini dapat dilihat dari kegiatan pengiriman uang asing dari TKI yang bekerja di luar negeri Untuk keluarganya yang ada di Indonesia atau di dalam negeri Itulah sebabnya TKI disebut sebagai pahlawan devisa Achievers, selain mempelajari alat pembayaran internasional Kita juga harus mengetahui cara pembayaran internasional Bagaimana cara pembayaran internasional? Yang pertama adalah melalui cash payment Cash payment merupakan pembayaran yang dilakukan secara tunai Cara pembayaran ini dilakukan oleh eksportir yang belum mengenal importir Yang kedua adalah open account Open account merupakan cara pembayaran internasional Yang dilakukan dengan cara barang yang telah dikirimkan kepada importir Tanpa disertai surat perintah membayar Yang ketiga letter of credit atau LC Merupakan surat yang dikeluarkan oleh bank Atas pembeli barang importir Dimana bank tersebut menyetujui dan membayar wesel Yang ditarik oleh penjual barang atau ekspor Yang keempat adalah wesel Atau disebut sebagai commercial bill of exchange Merupakan surat yang ditulis oleh penjual Yang berisi perintah kepada pembeli Untuk membayar sejumlah uang tertentu Pada waktu tertentu di masa yang akan datang Yang kelima adalah konsinyasi Merupakan cara pengiriman barang-barang ekspor Yang bersifat titipan dan untuk dipasarkan oleh importir Dengan kesepakatan harga tertentu Dan yang terakhir adalah Free Fed Compensation Merupakan metode pembayaran perdagangan internasional Dengan cara melakukan kompensasi penuh Atau sebagian utang-piutang Baik secara langsung maupun tidak langsung Antara pembeli dan penjual Achievers selanjutnya kita akan belajar tentang kurs Kurs adalah perbandingan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri Kurs dibagai tas tiga Yang pertama adalah kurs jual Kurs jual adalah kurs yang diberlakukan oleh money changer atau bank devisa Dengan menjual mata uang asing kepada mata uang rupiah Contoh Seseorang yang akan berpergian ke luar negeri Maka dia tentu akan menukarkan mata uang rupiah Menjadi mata uang luar negeri Tentu saja Kurs yang berlaku pada saat itu adalah kurs jual Yang kedua adalah kurs beli Kurs beli adalah kurs yang diberlakukan oleh bank devisa atau money changer Dengan membeli mata uang asing dari nasabah Contoh ketika kita memiliki kelebihan mata uang luar negeri Maka tentu saja di dalam negeri kita tidak bisa menggunakannya Kita akan menunggarkan mata uang tersebut menjadi mata uang dalam negeri atau rupiah Maka bank devisa atau money changer akan memperlakukan kurs beli Dan yang ketiga adalah kurs tengah Kurs tengah adalah rata-rata antara kurs jual dengan kurs beli Atau kurs jual dengan kurs beli dibagi dua Achievers, mari kita lihat contoh berikut ini Pak Andi akan berlibur ke Malaysia selama satu minggu Oleh sebab itu, Pak Andi menukarkan uangnya 8.400.000 dengan ringgit Pada hari itu, kurs yang berlaku adalah kurs jual Dimana 1 ringgit sama dengan 2.500 rupiah Kurs beli 1 ringgit sama dengan 2.300 rupiah Dan kurs tengah 1 ringgit sama dengan 2.400 rupiah Berdasarkan harga kurs di atas Maka jumlah ringgit yang akan diterima oleh Pak Andi adalah Baik, mudah saja Kita langsung membagi 8.400.000 dibagi dengan kurs jual Yaitu 2.500 Mengapa kurs jual? Karena Pak Andi mau pergi ke luar negeri Dan dia menukarkan uang tersebut ke money changer atau ke bank devisa Dan bank devisa akan menjual ringgit kepada Pak Andi Dan 3.360 ringgit akan dibawa oleh Pak Andi ke Malaysia Atau jumlah ringgit yang akan diterima oleh Pak Andi adalah 3.360 ringgit Soal yang kedua Joss, seorang turis Amerika berkunjung ke Bali dengan membawa 10.500 USD Untuk keperluan selama berada di Indonesia Dia menukarkan uangnya dengan mata uang rupiah Kurs yang berlaku pada saat itu adalah Kurs beli 12.300 per 1 USD Kurs jual sama dengan 13.000 rupiah per 1 USD Selama di Indonesia Dia menghabiskan uang sebanyak 80.500.000 rupiah Ketika hendak pulang ke negaranya Joss kembali menukarkan uangnya Dengan dolar Amerika Kurs yang berlaku pada waktu itu adalah Kurs beli 14.350.000 rupiah Dan kurs jual 14.500.000 rupiah Maka jumlah uang dolar yang diterima oleh Joss adalah Baik kita hitung Yang pertama kita harus mengalihkan dulu 10.500 dikali 12.300 Hasilnya 129.150.000 129.150.000 dikurang 80.500.000 rupiah Menjadi 48.650.000 rupiah Maka sisa uang rupiah Joss adalah 48.650.000 rupiah Joss berencanakan kembali ke Amerika Maka dia akan menukarkan uang rupiah menjadi uang dolar 48.650.000 rupiah Dibagi 14.500 Menjadi 3.355,17 USD Maka jumlah dolar yang akan diterima oleh Joss Dan akan dibawa pulang ke Amerika Adalah sebesar 3.355,17 USD Demikian pelajaran kita pada pagi hari ini Tentang alat pembayaran internasional Sampai bertemu minggu depan Dan saya ucapkan terima kasih